Teman-teman, orang tua dapat menangani masalah apapun dan memberikan saran. Kamu tinggal bilang apa masalahmu. Kenapa kamu begitu sedih, Nastya? Guruku ngasih tugas, ayah, dan aku harus belajar semua laku ini. Aku nggak yakin aku bisa ini. Tidak, kamu bisa melakukannya. Ayah tahu trik mudahnya. Baca ini tiga kali sebelum tidur. Oke, happy birthday sounds from everywhere. Satu. Dua. Tiga. Letakkan ini di bawah bantal. Baiklah. Malam semuanya. Selamat pagi. Bangun. Waktunya sekolah. Yay. Ulangi sekali lagi. Oke. Oke. Happy birthday sounds from everywhere. Happy birthday is feeling all the year. Happy birthday sounds from all around. Can you hear that sound? Dan sekarang aku percaya diri. Yay. Sepulang sekolah. Ayah, ayah. Aku dapat nilai A. Wow, kerja bagus. Apa yang terjadi, Nastya? Guru bilang akan ada pertandingan olahraga sebentar lagi. Dan aku rasa aku nggak bisa, ayah. Ayah di sini untuk membantumu. Ayo kita berlatih. Baiklah. Ini gimnastik. Mari kita mulai latihan lagi. Kita ulangi setelahku. Seperti itu. Kerja bagus. Satu, dua, tiga. Coba lakukan dengan backflip. Lompat. Lompat. Bagus. Ayo kita lakukan lagi. Cukup untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Sekarang aku lebih kuat. Sepulang sekolah. Ayah, ayah. Aku berhasil. Aku dapat medali. Percayakan, ayah sudah bilang. Ada apa? Di sekolah ada kontes kecantikan, ayah. Dan aku ngerasa nggak cukup cantik. Ayah akan membantumu. Aku nggak bakal menang. Aku nggak bakal menang. Siapa yang butuh bantuanku? Siapa yang butuh bantuanku? Aku merasa aku nggak cukup cantik. Nastia, kau itu udah cantik. Cuma harus nambahin rasa percaya diri. Gaya rambut favoritmu apa? Aku sangat suka dikunci kuda. Baiklah. Seperti ini. Iya. Nastia, apa favorit pakaianmu? Dan yang mana yang paling pede dipakai? Aku suka pakai warna hitam. Dan gaya sepatu apa yang kau pakai? Sneakers motif kucing. Ini sepatunya. Makasih. Dan juga, kalau jalan harus percaya diri. Sekarang aku percaya diri. Hari ini, aku akan jadi pemenangnya. Semoga beruntung. Terima kasih. Sampai jumpa.